Intro Bismillahirrahmanirrahim Bu Yeti, bolehkah saya meminta waktunya? Oh baik Pak Sam Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh supervisor sekolah Ya, silakan Pak Sam Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah yang menerima laporan dari supervisor sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar Supervisor sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya Ketika diingatkan supervisor sekolah, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks Supervisor sekolah tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada Kepala Sekolah Begitu ya Pak Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks Pak? Hambatannya buku teks terlalu kaku dan kurang aktual Bu Sementara siswa suka hal-hal yang aktual Jadi saya perlu menarik siswa dengan sumber belajar yang aktual begitu Bu Ya ya Kalau boleh tahu pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa Pak? Waktu mengajar saya menggunakan bahan belajarnya dari internet Seperti video pembelajaran dari YouTube Artikel-artikel dari web yang berkaitan dengan hal materi yang dibahas pada waktu itu Jadi menurut Bapak lebih bagus menggunakan sumber-sumber dari internet Menurut Bapak apakah menggunakan buku teks dapat menghambat pembelajaran murid Pak? Kalau saya pikir-pikir kembali Bu Penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran Begitu Bu? Ya Betul Pak Saya setuju dengan pendapat Bapak Jadi lebih banyak sumber belajar akan memperkaya pengetahuan dan pemahaman siswa Begitu ya Pak ya Saya setuju dengan pendapat Bapak Jadi apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana yang saya akan lakukan Yang pertama Saya akan menghadap ke Bapak Kepala Sekolah Untuk menyampaikan permohonan maaf Karena saya telah membuat kecewa supervisor sekolah Yang kedua yang saya akan lakukan Saya ingin bertemu langsung dengan supervisor sekolah Supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan Bu Gitu Apa yang akan Bapak sampaikan kepada supervisor? Yang saya akan sampaikan Saya akan mengatakan bahwa Saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar Di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran Dengan tujuan ataupun harapan Supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka Bagus sekali rencana Bapak Semoga rencana ini dapat didukung oleh supervisor Sekarang, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar Untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi Tanpa ada unsur paksaan Akan saya senangkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Begitu, Bu, komitmen yang saya lakukan Ya, bagus sekali Bapak Saya setuju dengan apa rencana yang akan Bapak laksanakan Semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Terima kasih, Bu Yeti Atas waktu sharingnya Mudah-mudahan Kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Amin Ya, Amin Bulatkan tekan kuatkan hati Negeri ini memanggilmu kawan Pelajar bergerak berpagi untuk negeri Guru penggerak berpagi untuk negeri Guru penggerak menghambat pada murid-murid Kreatif rancang pembelajaran Hargai potensi tingkatkan prestasi Lahirkan profit pelajar Pancasila Belajar berpagi untuk negeri Belajar bergerak berpagi untuk negeri Kita menjalin kolaborasi Belajar bergerak berpagi untuk negeri Demi bakti pada ibu pertiwi Bulatkan tekan kuatkan hati Negeri ini memanggilmu kawan Belajar bergerak berpagi untuk negeri Guru penggerak majukan pendidikan Guru penggerak menghambat pada murid Kreatif rancang pembelajaran Hargai potensi tingkatkan prestasi Lahirkan profit pelajar Pancasila Belajar bergerak berpagi untuk negeri Kita menjalin kolaborasi Belajar bergerak berpagi untuk negeri Demi bakti pada ibu pertiwi Belajar bergerak berpagi untuk negeri Kita menjalin kolaborasi Belajar bergerak berpagi untuk negeri Demi bakti pada ibu pertiwi Demi bakti pada ibu pertiwi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih